Yahuhu minasan, welcome back again with Mr.K disini Karena spoiler, akhirnya telah datang menyapa kita semua di reddit So, tanpa banyak bahasa pacar gak jelas, monggo enjoy spoiler time fast kali ini Let's go! Chapter 1027 mengambil judul Bahaya di luar imaginasi Bocoran langsung dibuka dengan kelanjutan pertarungan antara Luffy menghadapi Kaido Yang mana saat ini, Aor Bakasencho meminta tolong kepada Yamato agar segera membantu Momonosuke Yamato langsung peka, yang mana ia paham maksudnya Luffy yang cuma pengen gelut satu lawan satu melawan Kaido Next, Yamato mengatakan sesuatu tentang flame clouds atau awan api Bahwa awan tersebut adalah awan yang digunakan naga untuk berlari melintasi langit Yang mana perkataan ini nampaknya seperti Yamato memberi arahan kepada Momo Intinya, Momo harus bisa segera membuat awan apinya sendiri Supaya bisa menahan pulau Onigashima dan mencegahnya jatuh ke ibu kota bunga Apalagi, awan yang membawa pulau Onigashima milik Kaido ya Kelihatannya mulai melemah karena keadaan awan yang tidak stabil Pokoknya, harus dimanfaatkan banget kesempatan ini Next, beralih ke pertarungan antara Zuru dengan King Secara mengejutkan, King berubah dan mengajar apapun yang ada di depan matanya Baik itu kawan maupun musuh Tapi, Zuru sanggup menyerang King yang mengamuk tadi sampai topengnya terbelah guys Teknik yang Zuru gunakan ia sebut dengan nama Ultra Tiger Hunt Malahan, disini wajah asli King dibalik topeng sempat kesorot sebagian Wah, kesal karena apa yang dilakukan Zuru King menghantam Zuru keluar kastil sampai nyaris jatuh dari pulau Terus, dialog terakhir dari spoiler chapter kali ini Datang dari Zuru yang berkata Setidaknya biarkan aku mati dengan pedang Atau aku tidak akan memaafkanmu Kemudian, King membalas Aku juga tidak akan memaafkanmu Dan, minggu depan gak ada break Alias kita masih bakalan gas terus di chapter selanjutnya Wow So, see you again next time In the next spoiler detail